Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Jumpa lagi dengan saya di Any Kitchen Kali ini Saya akan Memasak Super hot Beef Saya akan menggunakan ini Ini benar-benar spicy Benar-benar pedas banget Biasanya kita bisa masak Memakai ini Boleh pakai ikan Ikan juga bisa, daging juga bisa Kali ini saya akan menggunakan Daging sapi yang sudah Diiris tipis-tipis seperti ini Daging sapi ini Biasanya kita pakai buat Sabu-sabu ya, buat hot pot Disini saya sudah Siapkan Ada ini Capar ya Yang capar kedelai Ini saya Tambahkan ini supaya nanti pedasnya Itu bisa masuk ke sini Ke capar kedelai ini Jadi Daging sapinya itu Tidak terlalu pedas banget Tapi sebenarnya juga masih pedas sih Terus kita tambahkan Ini Disini ada Daun seleri Daun seleri ya Terus ada daun bawang merah Yang sudah saya potong juga Ada daun ketumbar Seledri ya Dan juga ada daun Bawang bombay Yang semuanya saya sudah potong-potong Seukuran Dan bumbunya disini Saya siapkan Pakai Ada bawang putih Yang sudah saya keprek Seperti ini Ini tadi kira-kira 7-8 siung ya Dan saya tambahkan sedikit jahe Beberapa iris ya Saya iris tipis-tipis Seperti ini So, langsung saja Kita tuangkan minyaknya Sedikit aja Karena tadi Di bumbunya nanti Sudah banyak minyaknya juga Biarkan minyaknya panas Sebentar Kita masukkan Jahe sama Bawang putih Kita tumis Biar baunya sampai harum Setelah baunya harum Kita masukkan Ini bumbunya ya Ini bumbunya Sudah saya buka disini Dan bumbunya Semuanya ada disini Ini benar-benar Padas sekali ini Kita tuangkan bumbunya ya Kita tumis sebentar Bumbunya Uff Baunya pedas banget Kita masukkan Ini yang besar-besar ini Daun bawang bumbunya dulu Yang daunnya Daun tertumbarnya nanti aja ya Sama daun bawang merahnya Kita masukkan ini dulu Kita susahkan ini daunnya ya Nanti terakhir Daunnya Bumbunya Dengar Sama-sama Dengar sekarang kita tambahkan satu mangkuk air ya terus kita tutup tunggu biar benar-benar mendidih ya baru nanti kita buka setelah kita rebus selama kira-kira enam sampai tujuh menit ya benar-benar mendidih sekarang kita masukkan dulu capar ke delainya dulu ya kita masukkan terus kita tutup lagi biar mendidih dulu kita rebus kira-kira lima menit ya setelah lima menit kita lihat seperti ini nih seperti ini sekarang kita masukkan itu ya daging sapinya terus kita tutup lagi sebentar berapa menit ya mungkin tiga sampai empat menit lah karena daging sapi ini cepat sekali matang kalau terlalu matang justru enggak enak alat jadinya nah setelah tiga menit kemudian tiga sampai empat menit lah daging sapi ini sudah itu cepat sekali matangnya seperti ini kita masukkan ini daun bawang merah sama seledri sama itu semuanya kita kita masukkan seperti ini ini sudah matang ya kita masukkan seperti ini tampilannya sudah matang ya kita sudah bisa matikan apinya ya kalau di atas di atas ini 5